bahwa ada informasi dugaan pembacokan dengan korban mantan ketua KY dimana informasi kami dapat sekitar pukul 15.30 dan pada kami langsung datang dan mengumpulkan saksi-saksi dan juga memberi pertolongan kepada korban korban saat ini sudah dalam penanganan di rupa sakit mayapada dan saat ini kita sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku dimana saat kejadian sempat korban memasukkan kendaraan baru perpergian, baru tiba di rumah kemudian memasukkan kendaraan dimana tersangka berdasarkan informasi saksi-saksi yang ada tersangka sudah menunggu korban tiba di rumah seketika korban telah masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya tersangka mendekati dan melakukan penyerangan membacokan kepada korban sehingga saat ini kami masih menunggu hasil dari visum etrapertum dari rumah sakit namun informasi yang kami dapat bahwa luka berada di belakang kepala dan leher bagian belakang berapa pelaku itu kan? informasi sejauh ini satu pelakunya ada berapa korban? korban kemungkinan dua karena pada saat mantan ketua KY dilakukan pembacokan sang anak juga melakukan pembelaan kepada ayahnya dan juga ikut mengalami luka-luka bang ada barang yang hilang gitu? barang yang hilang dari korban tidak ada terjadinya di dalam rumah atau di luar? di dalam area parkir bang ini sempat ada warga yang mau mengejar? sementara kami masih melakukan penyelidikan mungkin informasinya kami bisa berikan lebih lanjut barang buktinya barang keli ada di TKP kayak celuri atau? sementara tidak ada masih kami melakukan penyelidikan sementara kami masih melakukan pendalaman di visum dan keterangan saksi-saksi berapa saksi? 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 sementara ada sekitar 4 orang yang sudah kita ambil keterangan nanti akan kita cocokkan lagi dengan saksi-saksi yang lain bang kalau sementara mungkin korban mengalami luka di mana saja kita masih menunggu hasil visum namun informasi yang ada kami dapat kepala bagian belakang dan leher bagian belakang dan informasi dari penyelidik barusan bahwa alat atau senjata dari tersangka ini bisa kita amankan dan saat ini sedang kita ajukan ke laboratorium forensik berupa senjata tajam celuritnya yang bersangkutan terima kasih